Jumlah pelanggaran jalur cepat di jalan Margonda Depok untuk pengguna sepeda motor dan angkutan umum menurun secara signifikan. Terlihat sudah jarang ada sepeda motor dan angkutan umum yang melewati jalur cepat. Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, Kompol Erwin Aras Genda, saat ini di kawasan tertip lalu lintas pelanggaran sudah menurun signifikan. Bisa dilihat di jalur cepat sudah jarang ditemui roda dua dan angkutan umum. Semua kendaraan sudah rata-rata menggunakan jalur paling kiri atau jalur lambat, yang berarti terdapat peningkatan kedisiplinan dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Hari-hari yang biasa, saat ini di kawasan KTL, pelanggaran sudah menurun signifikan. Bisa kita melihat bersama di kawasan KTL, khususnya lajur cepat sudah jarang ditemui roda dua dan angkut. Semua sedara-rata menggunakan lajur roda dua dan angkut di lajur paling kiri, sesuai dengan yang sudah disiapkan. Ini artinya terdapat peningkatan kedisiplinan atau kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Ini harapan kami ke depan, kesadaran kita tunggu dari dalam. Terima kasih telah menonton!